Halo gamers Indonesia, selamat datang lagi di Liga Game Esport TV, Your Esport Channel. Kali ini gue bakal menemani kalian dengan 7 informasi terbaru dari dunia esport, internasional maupun lokal tentunya, karena kalian sedang berada di 7 Esport. Oke, untuk informasi pertama kali ini datang dari dunia Dota 2, dimana tim Fnatic kabarnya mengeluarkan 3 pemain utama mereka. Siapa saja kah yang keluar? Ini dia informasi pertama. Dalam set on resmi, Fnatic mengumumkan bahwa Fnatic Dota 2 hanya menisahkan Mushi dan Ohio. Sementara itu Demon, Eyo, dan Raven adalah bagian dari TNC Pro Team yang baru saja bergabung dengan Fnatic 3 bulan lalu. Sebenarnya Fnatic tidak terlalu buruk dalam 3 bulan terakhir, tetapi mereka jauh dari performa mereka dahulu saat mendominasi Southeast Asia dengan jajaran tim sebelumnya. Mereka bermain 21 pertandingan dengan rekor 11 kemenangan dan 10 kekalahan. Sekarang Fnatic hanya menisahkan Chai Mushi Yefung dan Chongshin Ohayoko, yang menjadi dua pilar utama Fnatic sampai saat ini. Gossip yang beredar adalah Raven dan Eyo akan kembali ke TNC, sementara Demon masih belum tahu di langkah selanjutnya. Masih dari dunia Dota 2, namun kali ini kita bergeser ke daratan China, dimana salah satu tim besar dari China gagal mendapatkan visa untuk masuk ke dalam Boston Major. Siapakah tim tersebut? Mari kita lihat informasi berikutnya. Dengan keadaan yang serupa dengan LGDFY, IG Vitality gagal dalam usaha ketiga kalinya untuk meminta visa US pre-hauturamen Boston Major. Salah satu legenda DK, yaitu Sue Burning Zilay, adalah salah satu sub pengganti yang didaftarkan oleh Invictus Gaming Vitality. Walaupun Valve secara teknis memberikan izin dua substitusi kepada IG Vitality dan LGDFY, tetapi penambahan substitusi mereka jauh lebih berpengalaman ketimbang pemain utama mereka. Hal ini memungkinkan akan membuat Valve merubah teknis peraturan tentang pemain substitusi. Nah, untuk informasi berikutnya datang dari Dota 2 Tanah Air, dimana tim Kanaya kehilangan sang Kapten Chapo. Seperti apa berita selengkapnya? Mari kita lihat beritanya. Dari berita Dota 2 dalam negeri, salah satu pemain Dota 2 hanya di Indonesia, yaitu Cipta di Chapo 1 Anggada, yang juga mempunyai posisi Kapten Kanaya Gaming Dota 2, keluar dari timnya. Hal ini belum diketahui apa penyebabnya, dan pemain yang terkenal dengan skill bermain Mipo ini juga belum mengeluarkan penyataan mengenai hal ini. Menarik untuk kita tunggu, apakah sepak terjen Kapo 01 dalam kancah persyaratan Dota 2 Indonesia? Next, disini ada informasi dari Counter Strike Global Offensive, dimana Valve akhirnya memberikan item kosmetik terbaru di game tersebut. Kira-kira apa item tersebut? Mari kita lihat informasinya. Dalam aset besar kemarin, Valve menambahkan sebuah fitur kosmetik baru pada salah satu game andalan mereka, yaitu Counter Strike Global Offensive. Fitur kosmetik tersebut adalah skin gloves atau sarung tangan, dimana dalam glove case terbaru mereka, selain skin senjata pada umumnya, dalam gloves yang terbebut, bagian ultra rare-nya adalah sebuah skin gloves. Selain itu juga, Valve merubah beberapa poin kecil pada map Dota 2 dan Train, yaitu menghilangkan tong yang berada di depan side di Dota 2, dan penambahan beberapa map pada Train. Dari Counter Strike Global Offensive Tanah Air, NXL kembali kalah atas tim Reka eSports. Apakah dengan kekalahan ini menjadi akhir dari era timan Excel? Mari kita lihat informasi berikutnya. Dalam salah satu pertandingan CSGO terbesar dalam negeri, yaitu Reka eSports berhadapan dengan tim NXL, muncul sebuah hasil yang sangat mengejutkan. Kedua tim yang baru saja melakukan rombak besar terhadap line-up mereka, masih dalam tahap penyesuaian kemistri antar pemain, tetapi melihat dari hasil kemenangan 2-0 Reka eSports terhadap tim NXL, dalam dua map andalan dua tim, yaitu The Mirage 16-2 dan DKC 16-3, menunjukkan bahwa Reka eSports bukanlah sekedar tim biasa. Tentu jelas hal ini akan menemukan banyak topik menarik, contohnya apakah era NXL akan lewat dan dilanjutkan era dominasi Reka? Mari kita tunggu perkembangan dunia CSGO Indonesia. Untuk informasi berikutnya, datang dari Blizzard yang mengeluarkan update terbaru untuk game Hearthstone. Kira-kira update apa sih yang mereka keluarkan? Mari kita lihat informasi ke-6. Salah satu game adalah Blizzard, yaitu Hearthstone, mendapatkan sebuah ekspansi besar pada tanggal 1 Desember. Ekspansi tersebut bernama Mean Streets of Gazetan, di mana ekspansi ini adalah ekspansi ke-4 Hearthstone. Latar belakang cerita kali ini adalah tentang kota goblin, di mana kota goblin tersebut terbagi dalam 3 faksi yang bermusuhan. Hunters, Paladin, Warrior berada dalam tim Grimy Goons, Mage, Priest, Warlocks berada dalam tim Kabal, Druids, Roach, Shamans berada dalam tim Jade Lotus. Dan juga untuk pertama kalinya, Hearthstone akan mendapatkan fitur kartu dengan beberapa warna, yaitu kartu tersebut akan dapat digunakan oleh kelas yang berada dalam satu tim yang sama. Untuk informasi terakhir, datang dari negeri Ratu Elizabeth, di mana Yuki ingin mengembangkan dunia industri game di negara tersebut. Seperti apa beritanya? Mari kita lihat informasi terakhir. Yuki, yaitu adalah asosiasi untuk games dan esports Inggris, telah mempublish representasi dari industri esports UK, yaitu developer Smite, Hi-Res Studio, ESL, Pnatic, Gfinity, dan Faceit. Grup representasi tersebut memberikan banyak rekomendasi kepada pemerintah Inggris, perihal tujuan Inggris menjadi salah satu yang terdepan dalam pembuatan games, pergembangan ekonomi, dan perkembangan kemampuan terkait games dan esports. Selain itu juga, Yuki mengumumkan dukungan mereka terhadap digital schoolhouse yang diperkasai oleh PlayStation untuk membuat sebuah turnamen esports berskala sekolah pada tahun 2017. Nah, itu dia tadi gamer, setuju informasi terbaru dari dunia esports lokal maupun internasional. Nah, bagi kalian yang belum sempat menyaksikan episode sebelumnya di Seven Esports, kalian bisa menyaksikannya di sini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa pencet tombol yang ada di sini. Sampai ketemu lagi di Seven Esports berikutnya. Gue Dimas DC pamit, see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax